Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Najjil Atam, kitab Ibu Al-Hikam, karya Syekh Ali Al-Mutakya Al-Hindi dan sahibul asal Syekh. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fadah kepada ma'alikul kitab Syekh Al-Asal, Syekh Al-Najjil Atam, semua surah, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, semua muslimin, muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu wirid, apa itu warid Nanti kita akan jelaskan setelah membaca hikamnya ya Kata Imam Ibn Atta ila asekandari rahimahullahu ta'ala La yastahkirul wirda illa jahulun La yastahkiru orang anggap remeh Jadi pada hikmah yang pertama Syekh Ibn Atta ila asekandari rahimahullahu ta'ala Para ulama memberikan komentar Mengenai wirid itu sendiri Jadi ada beberapa definisi Yang diantaranya adalah Syekh Abu Bakr Al-Ahsai Dalam syarah muhtasor hikamnya Kata beliau Al-Wirdu'i'baru tun'amma yaksibuhul abdu min ibadatin dohirah wa batinah Wirid itu adalah Sesuatu yang diupayakan oleh seorang hamba Itu berupa ibadah yang dohir atau batin Ya berarti Wirid itu tidak hanya terbatas pada fikiran La ilah illallah itu enggak Tapi istiqomahnya ngaji itu bisa dianggap wirid Istiqomah sholat, sunnah, qobliyabadiyah misalnya Istiqomah membaca Al-Quran Istiqomah berpuasa dengan kemis Mendawangkan puasa terus misalnya Ataupun membaca sholawat Sementara warid Warid itu adalah Adalah sesuatu yang datang kepada batinia atau batinnya seorang hamba Yang berupa kelembutan Yang berupa cahaya-cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Dimana dengan cahaya atau kelembutan ini dia dapat merasakan hati yang tenang atau ketenangan hati dan hatinya bersinar Apa maksud dari hatinya itu bersinar Yang namanya bersinar itu kan jelas seperti lampu ini Ketika dia menyinari Apapun Dia menjadi jelas Kalau jelek, kelihatan jelek Kalau bagus, kelihatan bagus Kalau cewek cantik, kelihatan cantik Kalau cewek jelek, kelihatan jelek Naik Cahaya Itu untuk definisi pertama dari wirid dan warid Nah kemudian Untuk definisi yang kedua Adalah sesuatu yang semuanya Itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba Dari manusia untuk Allah Apapun itu kehidupan manusia untuk Allah Ibadah manusia untuk Allah Ngaji manusia untuk Allah Kuasa manusia untuk Allah Zikir manusia untuk Allah Dan seterusnya Maka Kalau kita kembali kepada babab yang sebelumnya Ibadahnya ketika diarahkan kepada selain Allah Maka Untuk apa ibadah itu Dan mengapa dia itu mengaku sebagai seorang hamba Tidak layak bagi seorang hamba Untuk melakukan suatu perbuatan Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu untuk wirid Jadi wirid Yang kedua itu Sesuatu yang Dari hamba untuk Allah Baik berupa mu'amalah Atau ubudiah Nah sementara yang warid Warid itu Adalah 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 sesuatu yang Murni dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para hamba-hambanya Nah sehingga dalam hikmah ini Ketika kita sudah mengetahui Apa itu wirid Apa itu warid Mana yang lebih utama dari keduanya Dan seberapa pentingkah Wirid itu Bagi kalangan manusia Ya karena manusia itu terbagi menjadi Tiga golongan Yang pertama adalah Ra'ubat Az-Zuhad Dan yang kedua itu adalah Ahlusuluk dari kalangan Sairin orang-orang yang Lakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dan golongan yang ketiga itu Ada para Para arifin Yaitu Orang-orang yang Sudah usul Kenal Dekat Cinta Sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka Perlu penjelasan nih Apa itu wirid Apa itu warid Bagaimana wiridnya Para obat dan Zuhad Para ahli ibadah Para orang-orang yang Zuhud Itu bagaimana Nasib Ibn Wajibah Rahimahullah wa ta'ala Beliau Menguraikan Bahwasannya Wiridnya para ahli ibadah itu Adalah Istighroh kul auqad Fi anwai Al-ibadah Yaitu Memenuhi Semua waktu-waktu Yang dimilikinya itu Untuk ibadah Apa ibadah mereka Ibadah mereka Pikir Doa Sholat Puasa Dan seterusnya Sehingga memang Dari kalangan Para Ubat ini Para ahli ibadah ini Setiap waktu Setiap saat Yang mereka punya Pikir-pikir yang khusus Misalnya Pikir setelah sholat ini Sholat duhur itu Apa saja Di ketika sholat Ba'dah sholat Sebelum sholat Waktu pagi Waktu siang Waktu sore Waktu malam Dan seterusnya Itu untuk kalangan Para Obat Para surat Dimana Mereka itu Menentukan bahwa Setiap waktu itu Memiliki Wirit yang khusus Untuk pertama Untuk yang kedua Itu Wirit Wiritnya Orang-orang Yang sedang Berproses Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Itu apa Intinya Atau inti sarinya Al-khuruj Minasyawagil Wasyawagil Itu keluar Dari Kesibukan-kesibukan Apapun itu Kesibukan-kesibukan Apapun itu Dari Hal-hal yang Dapat mengganggu Antara dirinya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Watarukul ala'iq Wal awa'iq Meninggalkan Segala Sesuatu Yang sifatnya Penghalang Antara dirinya Dengan Allah Ta'ala Kalau memang Mereka itu Mereka pandang Bahwasannya Dunia itu Dapat Menghalangi dirinya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka cinta dunia itu Mereka akan berusaha Untuk Meninggalkan cinta itu Kalau memang Cinta kepada keluarga Cinta kepada cewek Cinta kepada wanita Kepada anak Kepada istri Diusahakan Agar cinta itu Tidak menguasai dirinya Yang bukan berarti Ditinggalkan Karena yang ditinggalkan Itu cintanya Bukan Hal-hal yang tadi Menghalangi Antara dirinya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ditinggalkan secara Secara Mutlak Secara totalitas Ya enggak Ya buktinya Para ulama Para ulia Ya mereka tetap punya Istri Tetap punya anak Punya kerabat Kawan-kawan Dan seterusnya Tetapi yang Upaya Usaha yang mereka Melakukan itu adalah Menghilangkan Cinta Dari hal-hal Yang tadi disebutkan Hanya Diarahkan kepada cinta Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana Dengan dikir Para murid Atau para salikin ini Ya satu Dikirnya hanya satu Apa itu Yang ditugaskan oleh Gurunya Kepada Dirinya Kalau memang tugasnya Adalah berdikir Ilaha Misalnya Dalam satu hari Satu malam Lima ribu Ya berarti itu Kalau setelah Sholat 165 Kalau takiannya Itu ya berarti Segitu Itu minimal Lebih ya Silahkan Kurang Jangan Kalau syadiliyah Misalnya Itu ya Seratus Setiap Bada Sholat Subuh Dan sholat Ashar Kalau enggak salah Berarti segitu Nah sehingga Apa namanya Dan tugasnya adalah Hanya Apa yang Telah Telah Ditentukan oleh Gurunya Dan dia berupaya Bagaimana Untuk bisa mengejar Kekhusuan Kekhusuan Di dalam Ibadah-ibadah Yang telah dia Saksanakan Itu murid Jadi Wiritnya itu Seperti itu Kemudian Yang ketiga Wirdul wasilin Wiritnya Orang-orang Yang sudah Usul Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu bagaimana Nah kata Beliau Kata Syair Majibah Menggugurkan Hawa Nafsu Hawa Nafsu Tentang hal Apapun Dalam hal Apapun Untuk hal Apapun Dan Mereka Yang mereka Kejahannya Wama Habbatul Maulah Adalah Cinta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi perbedaannya Kalau Sayir Itu masih Belum Menggapai Cinta Allah Tapi kalau Para wasilin Orang-orang Para arifin Itu sudah Menggapai Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Dan Berupaya Untuk Terus Gapai Yang itu Tidak Berusaha Supaya Tidak Hilang Sama Sekali Dari Hatinya Supaya Tidak Geser Sedikit Dari Hatinya Bagaimana Dengan Ibadah Mereka Atau Wirid Mereka Ibadah Mereka Adalah Fikratun Fikrat Tafakur Mengenai Ciptaan Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Melihat Bahwa Semua Yang Allah Subhanahu Wata'ala Ciptakan Di alam Semesta Ini Baik Manusia Baik Hewan Tumbuhan Semuanya Itu Adalah Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Merupakan Bukti Kandungan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dia Mendiamkan Dirinya Mendiamkan Hatinya Berada Dalam Kehadiran Bersama Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sehingga Dari Tiga Golongan Ini Ya Jangan Sambil Ditukar Tukar Karena Dirinya Beda-beda Nah Sementara Warit Dari Wirit Ini Wirit Ini Nanti Akan Membuahkan Hasil Membuahkan Hasil Baik Itu Buahnya Yang Sifatnya Itu Turun Di Dunia Atau Di Akhirat Kalau Di Dunia Biasanya Ya Memang Ahli Dikir Itu Kan Apa Banyak Mendapatkan Paedah Dari Dikirnya Kalau Emang Dikirnya Itu Masuk Dikirnya Masuk Kedalam Hatinya Maknanya Masuk Kedalam Hatinya Ya Hati Faedah Faedah Di Zohir Itu Akan Mencur Yang diantaranya Seperti ayat Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Ta'ala Bagaimana Cara Untuk Mengejar Ketakwaan Itu Ya Kalau Ulama Mayoritas Itu Ya Hanya Dengan Atau Menafsirkan Ayat Ini Dengan Melaksanakan Perintah Dan Menjauhi Larangan Tapi Kalau Untuk Halangan Sufi Ada Tambahannya Bukan Berarti Nithal Amr Dan Mestina Bunawahi Ini Kesampingkan Bukan Ya Sama Cuman Ada Tambahan Lagi Yaitu Mualazmatul Awrat Wa Wal Atta Itu Konsisten Dalam Melazimkan Fikir Dan Melazimkan Wirit Yang Belagi Perintahkan Oleh Gurunya Kepada Mereka Gitu Ya Nah Sehingga La Yastahkiru La Yastahkiru Al Wirda Illa Jahulun Seseorang Itu Tidak Akan Merendahkan Atau Meremehkan Bikir Bikir Apapun Itu Wirit Apapun Itu Ya Karena Tadi Wirit Wirit Itu Klasifikasinya Banyak Berbeda-beda Antara Satu Golongan Dengan Golongan Yang Lain Sehingga Orang Yang Ahli Ma'rifat Itu Tidak Akan Sedikitpun Menganggap Rendah Menganggap Hina Bikir Yang Sudah Menjadi Tugasnya Dan Dia Akan Menempatkan Segala Sesuatu Pada Tempatnya Sehingga Komentar Dari ulama Tentang Ayat ini Tentang Hikmah Seseorang Yang Meremehkan Tidaklah Seseorang Itu Meremehkan Wirit Dan Yang Dia Harapkan Hanyalah Warid Katakanlah Karomah Yang Seperti itu Yang Sifatnya Adalah Dia Tidak Menganggap Penting Kepada Wirit Kepada Likir Tetapi Dia Lebih Mementingkan Karomah Ya Pada Hakikatnya Tidaklah Seseorang Yang Merendahkan Wirit Dan Hanya Mengejar Karomah Maka Dia Adalah Sebenar-benarnya Orang Yang Sangat Bodoh Itu kan Makanya Para ulama Itu Tidak Melihat Atau Tidak Mengejar Faedah Atau Fungsi Dari Wirit Itu Tapi Yang Mereka Melaksanakan Tugas Yang Berupa Wirit Itu Semaksimal Mungkin Baik Itu Ada Hasilnya Atau Ada Fungsinya Atau Tidak Itu Urusan Belakang Karena Ibaratnya Mereka Hanya Mengejar Allah Subhanahu Wa ta'ala Hanya Melaksanakan Tugas Dari Allah Ta'ala Hanya Memenuhi Kewajiban Allah Subhanahu Yang Dibuankan Kepada Dirinya Sementara Untuk Khawarikul Adat Dan lain Sebagainya Dia Tidak Akan Mengejarnya Sementara Ketika Allah Subhanahu Wa ta'ala Telah Memberikan Kepadanya Waridah Atau Waridah Yaitu Tadi Fungsi-fungsi Atau Faedah-faedah Buah-buah Dari Wirit Yang Telah Dia Laksanakan Yaitu Hal Lain Terserah Allah Ta'ala Mau Memberikan Faedah Dari Wirit-wirit Itu Ketika Dia Di Dunia Atau Ketika Dia Sudah Di Akhirat Yang Masalah Sehingga Selainilah Mengapa Syekh Mahabat Nga Al-Bantani Rahimah Allah Ta'ala Dalam Mengomentari Hikam Ini Di Halaman 159 Ketika Ulama Kata Beliau Disini Ada Satu Hal Yang Perlu Ditegaskan Lagi Perlu Diperhatikan Bahwa Seseorang Yang Menuntut Ilmu Baik Dari Kalangan Min Alimin Dari Kalangan Orang Yang Berilmu Ulama Kiyai Ustaz Ajengan Abu Ya Dan Seterusnya Aum Ta'alimin Atau Santri Ketika Ulama Ustaz Atau Santri Itu Masuk Kedalam Perikoh Maka Dia Harus Tadi Penjagaannya Terhadap Sholat Sholat Sunnah Sebelum Sholat 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 Sunnah Kobliyah Badiyah Badiyah Sholat Atau Badiyah Kobliyah Sholat Atau Badiyah Sholat Itu Lebih Ditekankan Daripada Kiyamulel Daripada Tahajud Jadi Seseorang Yang Terlalu Mendahulukan Tahajud Sementara Kobliyah Badiyah Disingkirkan Ini kan hal yang Kurang tepat Ya seharusnya Penekanan Yang lebih itu Ya Kobliyah Badiyah Daripada Tahajud Bukan berarti Tahajud gak penting Bukan Sama pentingnya Wa'ala Nawafil Siyam Dan juga Ar-Watih Tadi Sholat Sunnah Itu juga Lebih Ditekankan Kobliyah Badiyah Itu Lebih Ditekankan Daripada Kuasa Yang Sunnah Di sisi Lain Sudah Waktu Tah Berapa 21 Oh Sekarang Eh Sekarang Jadi Tidak Boleh Meninggalkan Sholat Sunnah Kobliyah Badiyah Meninggalkan Kobliyah Badiyah Sementara Dia lebih Mendahulukan Kiyamulay Atau Mendahulukan Kuasa Sunnah Dan Di sisi Lain Walakin Layat Ruku Kira Atal Ilmi Di sisi Lain Hal Yang Paling Sangat Ditegaskan Itu Adalah Jangan Sampai Dia Meninggalkan Pengajian Ilmi Tuh Kenapa Di Anna Kiro Atah Min Ashwakila Ibadat Ya Karena Pengajian Ilmi Termasuk Ibadat Yang Paling Mulia Ini Kata Sehnawi Banten Makanya Sekarang Kita Ya Mungkin Hal Yang Lumrah Terjadi Bagi Orang 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 Ikhwan Ikhwan Kita Yang Mengamalkan Toriko Dia Dikir Jojong Terus Dikir Tapi Menuduk Ilmu Gak Dijalani Tapi Ngajinya Berkurang Ya Seenggaknya Kan Berapa 30 hari Sekali Sebulan Sekali Itu Kalau Di luar Kalau Di dalam Di dalam Pondok Selamat Nelfon Setiap hari Sehari Sekaligian Lumayan Baik Jadi Dari Ikhwan Kita Banyak Pengamal Pengamal Toriko Tetapi Ngajinya Itu Kurang Makanya Ketika Mereka Menghadapi Atau Mengalami Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Toriko Kemudian Tidak Mereka Ketahui Atau Yang Mereka Mengklaim Kebenaran Bahwa Kebenaran Ada Di dalam Toriko Yang Bersanat Dari Gurunya Saja Sementara Dari Guru-guru Yang Lain Tidak Dianggap Benar Itu Kan Salah Juga Sehingga Hal ini Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Pertama Bagi Kalangan Para Pengamal Toriko Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal Beliau Pernah Ditanya Oleh Seseorang Kalau Rajul Ahmad Ibn Hanbal Ada Seseorang Yang Bertanya Kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal Apa Yang Kamu Jelaskan Itu Ilmu Terus Amalnya Kapan Amal Beribadah Amal Amal Soleh Ya Kayak Sholat Dan lain Sebagainya Gitulah Sholat Sunnah Sifatnya Kalau Ahmad Alas Nabi Amal Kata Muhammad Bukankah Kita Ini Sedang Beramal Soleh Jadi Ngaji Itu Beramal Soleh Jadi Beramal Soleh Itu Tidak Harus Wah Yoh Dikiran Amal Soleh Enggak Ngaji Amal Soleh Solat Amal Soleh Zikiran Amal Soleh Puasa Amal Soleh Dan Menuntut Ilmu Atau Ngaji Itu Harus Menyeimbangi Amal Amal Yang Tadi Karena Seringkali Kita Tidak Mengetahui Hukum Atau Tidak Mengetahui Apa Saja Yang Harus Dilakukan Ketika Kita Beramal Kalau Enggak Tau Kan Otomatis Nabi Makanya Masyafi Rahimah Allah Dia Mengatakan Menuntut Ilmu Itu Lebih Utama Daripada Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Sunnah Dan Waqala Suri Al-Alimu Iza Lam Yukhil Bi Wajib Walam Yukhasir Fi Fardin Seorang Yang Berilmu Ketika Dia Tidak Yukhil Tidak Ikhlal Tidak Apa Namanya Menggampangkan Ibadah Yang Wajib Dan Tidak Sembrono Dalam Melaksanakan Ibadah Yang Fardu Maka Orang Yang Berilmu Ini Itu Lebih Utama Daripada Orang Yang Haru Ibadah Jadi Itulah Apa Namanya Pentingnya Najib Pentingnya Menuntut Ilmu Terutama Bagi Kalangan Al-Utari Sebagai Penutup Disini Menunjukkan Akan Saya Kutipkan Kisah Dari Seorang Ulama Yaitu Sayyid Taifat Sufiah Syekh Junid Al-Baghdadi Rahimah Allah Ta'ala Bahwa Wahada Sabiru Sayyid Taifat Sufiah Al-Junid Radiyallahu Ta'ala Amhu Nam Yutruk Auradahu Fihal Naza'ihi Naza'ihi Faqilalahu Fidhali Wa Man Aula Minyi Lidha Dika Wahadihi Suha'ihi Tutwa Walangya Turikir Hidmat Radiyallahu Anhu Fidhal Hadihi Al-Hala Pakai Fabi Siwaha Ini Katanya Siapa Syekh Junid Al-Baghdadi Beliau Itu Tidak Meninggalkan Wirid Wirid Ketika Beliau Sakit Dan Dari Sakit Ini Beliau Dicabut Nyawanya Maksudnya Ketika Detik Detik Sebelum Beliau Itu Meninggal Beliau Tetap Membaca Wirid Jadi Kalau Dikir Terus Dikir Laha Ilaha Atau Allah Allah Misalnya Nah Kemudian Sandrinya Ada yang Nanya Sudah Dalam Keadaan Naza Sakratul Mau Ditanya Lagi Sama Sankrinya Kata Beliau Seh Kamu Ngapain Kau Masih Sempet Sempet Nya Dikir Padahal Nyawamu Udah Bentar Lagi Ilang Engkau Sebentar Lagi Meninggal Dan Kata Beliau Terus Siapa Lagi Siapa Yang Lebih Berhak Untuk Bisa Melaksanakan Wirid Wirid Atau Zikir Zikir Sementara Lembaran Lembaran Catatan Amalku Itu Sebentar Lagi Akan Ditutup Ini Adalah Sayyid Dutta Ifatih Sufi Dengkotnya Ahli Sufi Itu Amalannya Wiridnya Kayak Gitu Apalagi Kita Orang Kan Jangankan Lagi Sakaratil Maut Lagi Sehat Wal Afiat Dikiran Aja Woyoh Bulu Dipaksa Paksa Carikan Orang Harus Dimarah In Itu Kita Cowok Itu Yang Sehat Apalagi Sakit Apalagi Sakaratil Maut Gak Kebayang Itu Makanya Kita Hanya Bisa Minta Tolongan Dari Allah Ta'ala Mudah Mudahan Kita Beri Taufik Beri Hidayah Untuk Bisa Mendawamkan Apa Saja Yang Menjadi Tugas Kita Terutama Dari Buru Kita Agar Kita Bisa Istiqamah Dalam Melaksanakannya Amin Ya Rabal Selanjutnya Alwar Ridu Yujad Fiddar Al-akhirati Allah Ta'ala Alam Biswa Barangkali Ada yang Ada pertanyaan Ada Enggak Kalau Misalkan Kita Mau Ngerit Ya Maksudnya Kan Otomatis Ada Ijajah Itu Kalau Misalkan Dari Guru Ke Guru Itu Bagaimana Caranya Maksudnya Jadi Guru Sa Ke Guru A B Tanya Bagaimana Ketika Kita Itu Mesantren Di Seorang Guru Atau Kiai Sementara Kita Punya Wirif Kita Dapat Dari Guru Yang Lain Kan Kita Ya Banyak Masalah Tapi Lebih Baik Isi Soalnya Ketika Kita Berpindah Kepada Guru Lain Tugasnya Kan Beda Beda Maksudnya Misalnya Sebelum Disini Itu Guru Syariat Yang Amalnya Itu Atau Amalannya Tertentul Apa Katakanlah Selamat An Sebelum Dan Seterusnya Kemudian Ketika Bina Kesini Kami Pesantren Toriko Otomatis Penengkanannya Jadi Dikir Toriko Ya Tergantung Apakah Amalan Tadi Yang Diberikan Oleh Guru Sebelumnya Itu Mengganggu Aktifitasnya Atau Tidak Kalau Emang Tidak Mengganggu Aktifitasnya Silahkan Amalkan Tapi Kalau Memang Mau Mengamalkan Dan Katakanlah Biar Perasaan Kita Atau Ditanya Tanya Ke Guru Kita Yang Disini Misalnya Bah Buntan Saya Punya Amalan Dari Guru Saya Ini Kalau Saya Amalkan Disini Lebih Bagusnya Seperti Jadi Tidak Masalah Kalau Mau Diamalkan Cuman Kekhawatir Hanya Kekhawatir Mengganggu Aktifitas Kita Atau Amalan Kita Atau Wirid Kita Disini Kekhawatir Jadi Lebih Bagusnya Bertanya Atau Minta Izin Bahasanya Minta Izin Untuk Mengamalkan Disini Dah Itu Doa Allah Allah Alam Bismillah Pada Dirinya Yang Dimulihkan Allah Tala Pajian Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Semoga Kita Bisa Mengamalkannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh